Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pimpinan daerah Muhammadiyah Purbalingga, Jawa Tengah dalam waktu dekat akan segera memiliki beberapa amal usaha Muhammadiyah baru di bidang pendidikan dan ekonomi. Hal tersebut tak lupa dari jalinan sinergitas yang baik antara keluarga besar PDM Purbalingga dengan pemerintah daerah setempat. Adanya jalinan sinergitas yang baik antara pimpinan daerah Muhammadiyah Purbalingga dengan pemerintah daerah setempat. Dalam waktu dekat ini, PDM Purbalingga akan segera memiliki beberapa amal usaha baru Dalam waktu dekat ini, PDM Purbalingga akan segera memiliki beberapa amal usaha baru di bidang pendidikan dan ekonomi. Di antaranya, peresmian BTM dan Pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga atau ITBMP. Peran besar Muhammadiyah di Kabupaten Purbalingga mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ini sangat diapresiasi oleh Bupati Purbalingga, Diyahayuning Pratiwi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih atas segala lingkungan, sengkuyung, dan juga sinergitas dari keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga, tentunya terhadap kemajuan Purbalingga tercinta. Jadi, Muhammadiyah banyak memberikan kiprah, dharma, bakti di bidang sosial, dengan panti asuhannya, di bidang kesehatan, dengan rumah sakit Muhammadiyahnya, dan juga di bidang pendidikan, dengan sekolah-sekolah, dan termasuk ini dengan pembangunan ITBMP, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Mudah-mudahan sinergitas ini bisa terus kita tingkatkan ke depan, sehingga nantinya kita bisa bersama-sama bergadingan tangan untuk memberikan kemajuan bagi Purbalingga tercinta. Antara-antara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, untuk mendukung sektor pendidikan di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, direncanakan PDM Purbalingga akan melakukan visitasi pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga pada bulan Juli 2021. Selain pendirian institut, PDM Purbalingga juga akan mendirikan BTM yang rencananya akan diresmikan sekitar dua bulan lagi. Diharapkan nantinya akan dapat membantu membackup rekonomi-an di Kabupaten Purbalingga. Karena sebelum rumah sakit PKU Muhammadiyah resmi menjadi rumah sakit, kita sudah menyelenggarakan MOU dengan Kabupaten dalam rangka untuk satu, menyelesaikan program Muhammadiyah yang berupa rumah sakit PKU Muhammadiyah. Yang kedua, dalam rangka membuat perguruan tinggi di PBMP, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Kemudian kerjasama yang berikutnya adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Harapannya nanti BTM di Purbalingga akan membackup ekonomi Kabupaten Purbalingga. Sementara itu di acara yang sama juga dilaksanakan pendirian sekaligus pelantikan pengurus IMM Abu Daldiri. Kelahiran IMM Abu Daldiri sekaligus menjadi awal bagi dunia pergerakan mahasiswa berikutnya di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Harapan kami dari IMM Purbalingga atau yang lebih kenal IMM Abu Daldiri Purbalingga yang paling jelas, yang paling sederhana adalah kita bisa memberikan kebaikan di daerah kita, di Purbalingga. Mengikut hadis Nabi ya, Khairona si Anfang Umlinas, itu menjadi landasan kita di mana sebaik-baik manusia atau sebaik-baik insan itu bisa memberikan kebaikan, memberikan maslahat, memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Jadi itu yang menjadi prinsip dasar kita dalam kita mendirikan IMM di Purbalingga. Tentu tak lepas dari peran pimpinan cabang IMM Banyumas di Banyumas sendiri. Isna Tarwiati memberitakan dari Purbalingga, Jawa Tengah.